Beginilah video aksi pengeroyokan dari rekaman CCTV yang terpasang di tepi jalan di Dusun Klauderan, Sendangarum, Minggir, Sleman. Dalam video rekaman ini, sekelompok pemuda mengendarai sepeda motor menendang kendaraan korban Wahidresa yang tengah berboncengan. Saat sepeda motor korban terjatuh, para pelaku kemudian mengeroyok dan melakukan penganyayaan kepada korban. Selain melakukan pemukulan dan menendang korban, pelaku bahkan melempar pot tanaman ke arah korban dan mengenai bagian leher. Setelah korban tidak berdaya akibat luka parah di bagian kepala, pelaku kemudian kabur menggunakan kendaraan. Tidak berapa lama kemudian, polisi yang mendapat laporan dari korban berhasil menangkap empat orang pelaku pengeroyokan. Kami setelah menerima laporan dari Polsek Minggir, melaksanakan proses penyelidikan dibantu dari personil Satres Krim Polres Sleman untuk mengamankan pelaku. Jadi pelaku berjumlah empat orang, empat-empatnya sudah dewasa, ada yang berinisial AN. Empat pelaku yang ditangkap di rumahnya masing-masing berinisial AF, RP dan RK warga Minggir, dan satu tersangka NB warga Kalasan Sleman. Pelaku nekat mengeroyok dan menganyaya korban karena merasa emosi, lantaran korban mengeber gas sepeda motor saat berpapasan. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 170 KUHP tentang penganyayaan bersama dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Dari Sleman, Herutri Joko Ainyus, melaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih.